hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua apa dalam keadaan sehat walafiat kalau kali ini saya berbagi lagi kegiatan saya waktu pulang cuti kemari ya teman-teman semoga kalian selalu dimudahkan urusannya dan juga selalu dilancarkan rezekinya amin seperti biasa teman-teman kalau cutinya pas suami itu kita pulang kampung dan selalu bersihin rumah ini saya habis beresin tempat tidur yang kamar pertama teman-teman dan ini pas suami udah ambil bagian untuk nyuci baju dan saya bagian untuk nyapu-nyapu ya teman-teman setelah nyapu di bagian kamar pertama ini saya lanjut ke bagian depan ruang tamu ya teman-teman dan ini ada pakaian yang lagi berserahkan di kursi saya pindahkan ke kamar ya teman-teman dan lanjut beresin juga mejanya setelah selesai beresin meja ini saya lanjut ke lantai ini ada helm saya pindahkan ke kamar pertama oke lanjut lagi saya pindahkan juga karpetnya setelah itu saya lanjut untuk nyapu teman-teman dan teman-teman saya nyapu dulu selamat menikmati setelah nyapu di bagian depan ini saya lanjut ke bagian dapur oh iya teman-teman kalau kalian nonton video aku yang udah lama kondisi dapur ini dulunya luarnya dinding seng dalamnya dinding GRC dan alhamdulillah baru bisa dibikin ya teman-teman dan seperti ini kondisinya yang dulunya ukurannya kecil dan ini udah lumayan lah teman-teman masya Allah walaupun masih segini tapi sangat bersyukur untuk teman-teman kok online semua yang baru mampir di video ini bisa dinontonin dulu video saya yang lama biar nyambung teman-teman kondisi dapur dulu itu sangat jauh berbeda dengan yang sekarang masya Allah pelan-pelan kita bikin ya teman-teman walaupun belum di plastik tapi saya masya Allah udah bersyukur karena udah punya dapur impian yang sederhana oke selesai nyuipir nyuci piring ini saya lanjut ke pakaian yang sudah selesai dicuci dan ini akan dijemur sama pak suami Masya Allah teman-teman saya dan pak suami itu selalu kerjasama kalau urusan rumah suami udah selesai jamurin pakaian dan ini saya lanjut nyapu di bagian teras dan beginilah kondisi di bagian teras belum kita bikin ya teman-teman insya Allah ada rezeki lagi kita bikin dan insya Allah pekerjaan hari ini udah selesai ya teman-teman dan ini kondisi bunga saya walaupun sering ditinggalin Masya Allah dia tetap subur karena bunganya ada di bawah pohon bidara oke ini saya akan spill bagian depan rumah dan bagian dalam rumah ditonton sampai habis oke ini kita masuk di bagian depan di ruang tamu ya teman-teman untuk rumahnya ini ada tiga kamar dua di bagian depan dan satu di bagian dapur oke ini di bagian ruang tengah dan itu ada kulkas dan ini ruang tamu Masya Allah kursinya masih kursi plastik dan oke kita lihat lagi dan ini di bagian tengah ada jendela tiga dan kita sudah masuk di bagian dapur ini saya video in pertama di bagian samping rumah dan ini di bagian tengah dapur di sini ada pintu di bagian pintu itu akan dibikin kamar mandi ya teman-teman tapi belum sekarang oke dan ini di bagian dapur untuk saya masak dan di bagian masak ini ada jendela besar yang nantinya insya Allah akan dipakaikan kaca untuk sementara seperti ini dulu sengaja di kasih jendela besar supaya kalau masak bikin konten itu bisa dapat penerangan yang alami dari cahaya matahari dan ini di bagian belakang dapur Masya Allah ini selawai ya teman-teman oke segini dulu video saya terima kasih untuk kalian yang sudah nonton dan yang baru mampir jangan lupa di subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati